Intro Alright ladies and gentlemen This is our common event of the night Inilah dia One Pride MMA Indonesia Title Fight Di kelas lightweight 70,3kg Dan last saya akan berpengetahkan kembali Kedua fighter yang akan segera bertarung Bertarung di sudut Pirus Zono Fighter Kelahiran Sukabumi Ujian 31 tahun dengan tiba-tiba dan 175cm Nomasi disiplin boxing dan Muay Thai Dengan rekor bertarung 7 kali menang 2 kali kalah Fight out from On Fire Indonesia Please welcome Angga The Hitman Dan lawannya Bertarung di sudut merah seorang fighter Kelahiran Bapak Zonsang Sumut Usia 25 tahun dengan tiba-tiba dan 172cm Memuasai disiplin Wusu Sanda Dengan rekor bertarung 8 kali menang Satu kali kalah Fired out from Satria Negara Fighting Camp Vandu Please welcome Si tendangan maut Jekob 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 Sarage Keterangan juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Lincoln Simon Juntak Inspektor pertandingan Bung Francino Tirta Juri satu David Strong Juri dua Steffi Juri tiga Lafran Wasit Tentu saja Musadi Annetta Fighters Let's get it on Fighter Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Dalam bermain sportif Task close Kembali ke sudut Juri satu Juri dua This is it Title fight Di kelas lightweight Silahkan Bung Ini dia Komen event Dari malam ini Dari antar Perebutan sabuk lightweight Jekka Saragi Melawan Angga The Hitman Ya Kembali Oh 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 Itu pukulan yang sangat telak Seperti kita lihat Apakah bisa menyelesaikan Apakah Jekka Bisa menyelesaikan Kali Ground and pahamnya Ini intensity Kita ngomong mengenai intensitas nih Pukulan Kita tahu Jekka itu Isinya adalah dua Tidak bisa ditebak Dan namanya adalah intensitas Ya Bisa masuk seperti tadi Apakah Angga bisa bangkit Nis Masuk juga Sepertinya masih belum selesai Masih Jekka masih terus memberikan Masih menominasi Nis Kembali Kembali Angga berhasil menekan Dan membawa ke sudut ring ini Bu Sepertinya permainan Angga Lebih fokus untuk mendapatkan ini ya Mendapatkan takedown Ya takedown ya Tapi dia juga bisa mungkin Bisa juga untuk recover Betul Masih dari clinch Dibarikan oleh Angga Hati-hati sudah dapet double underhook Jekka udah dapet double underhook Ini kembali serangan letut Dibawah Dibawah Sudah Dibawah 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 Luar biasa Kembali dikebalikan Oh hampir saja Di pass guard sekarang Apakah Ini dia Oh Dibarikan oleh Angga Luar biasa sekali Satu sweep Satu reversal Oh hampir masuk staple Tadi Disini kita lihat Posisi north and south Apakah Angga Berhasil Jangan-jangan ada kuncian ini Ada tangannya terbuka Ya Apakah bisa dapat kuncian ini Bung Apakah Dia kembali Sikit Luar biasa Striking tadi Dari Angga Dan satu teknik Cekikan Oh Guiltin Guiltin Sudah berasa Ini Jekka sudah tahu Dia bahaya Oh Dan melepaskan diri Luar biasa Jekka Angga juga bukan sembarangan Dia memberikan perlawanan yang luar biasa Sudah jatuh Masih juga Oh Masuk lagi dari Jekka Oh Sekali ini Jekka yang terhenti Tampaknya satu hukiri tadi berhasil masuk Hukiri yang jadi andalan Andalan dari Angga Angga ya tadi Betul Masuk lagi dari Jekka Apakah dari Angga Jual beli yang luar biasa Memang ini malam yang luar biasa Pembukaan 2020 Yang tiada Memang benar-benar luar biasa Dan tidak ada Oh Masuk lagi Angga sudah goyah tadi sepertinya Tampaknya kombinasi Masuk lagi Kembali cleanse Oh Satu takedown Kembali berhasil dilakukan oleh Angga Kita lihat Apakah Angga bisa mendominasi di posisi permainan bawah Jekka masih bisa melakukan vlog Oh Masuk Oh Nyerai Hati-hati Kembali Kembali Di bawah ke bawah lagi Kembali Jekka Hati-hati dengan jiletim Dari seorang Angga Dan Kembali teknik jiletim Nampaknya Jekka harus berhati-hati dengan jiletim Dia Kalau dia salah sisi Ini justru dia malah masuk ke dalam jiletimnya Iya Oh dia sadar Dia tahu Dia melakukan pas Luar baik sekali dilakukan oleh Jekka Setelah ini Anda Masuk ke side Kembalikan posisi ya Oh keburang Amburatan Keburang Itu dia Apakah bisa kena Oh Dia harus connect Dia harus Tangannya harus nyambung Harus nyambung ya Di sini apakah Angga akan lebih baik Jika memegang Tidak bisa Kalau dari sini Dia harus mencari posisi lain Nah dia take down Memilih untuk kontrol Satu menit Empat menit yang luar biasa Nah Kembali double leg take down Double leg Yes Berhasil masuk Luar biasa sekali Take down yang dilakukan oleh Angga Kembali side control Elbow Elbows Belakang kepala Belakang kepala Belakang kepala Elbownya ke belakang kepala Pada saat Pada saat Pada saat Pada saat Jekka Kemudian melakukan Mencoba melakukan take down Dia berbalik Mada ke bawah Dan sepertinya tadi ada elbow Yang mengenai belakang kepala Yang mengenai belakang kepala Ini peringatan Ini peringatan Ini peringatan Ini peringatan Memberikan peringatan ini Kita lihat Ini dia Replay-nya Itu dia Belakang kepala Dan ini sudah dapat Dan langsung dapat Peringatan Peringatan Belum kartu kuning ya Belum kartu Ini seperti Dipikirkan waktu juga Untuk recover Nah ini Kondisi ini Menurut saya Justru merugikan Angga ya Angga itu tadi Sudah dapat kontrol Nah gara-gara dia Melakukan take down Sudah dapatkan Ground control yang baik Side control Dan Ya Betul Dan Satu Dan Kelihatan Keunggulan Di groundnya Tadi ya Dan kalau Dia misal Dan pada posisi tadi Dilepas Begitu lepas Eh sorry Begitu dihentikan Dia akan lepas Dan mulai dari posisi standing juga Kalau di posisi standing Tadi kita juga lihat Ada JK Itu lebih ada keunggulan Nah ini tadi Seperti Posisi seperti tadi Itu justru Kalau kondisi seperti tadi Justru sangat merugikan Angga Dia harus kembali Mendapatkan lagi nih Dia harus mencoba Kembali melakukan Betul Karena kedua JK dan Angga ini Seimbang di atas nih ya Masing-masing ada momennya Mungkin ada sedikit Lebih unggul di JK Terutama yang tadi Pertama tadi Saya pikir itu sudah habis Tadi Sudah mau habis Namun Kalau begitu di ground Kontrolnya lebih banyak JK bisa Berkali kalian Membalik Mengembalikan Garen tadi Saya merasa kontrolnya Kontrol tadi itu Sudah mau keluar Masih bisa di take down Keluar di take down Kembali Dan ini dia Dan diteruskan 40 detik lagi tersisa Masuk lagi dari JK Kembali Kembali Masuk lagi Oh bisa jaga di atas JK bisa jaga di atas JK bisa jaga di atas JK bisa langsung berdiri Harus berhati-hati Satu take down Take down Hidup nasib Kembali masuk dari JK JK Oh Take down yang baik Sekali Luar biasa Luar biasa Giltin nih Giltinnya Oh lepas Tampaknya dari Pertandingan stand up Dan take down Tidaknya Oh Triangle choke Apakah bisa dihabiskan Tinggal sedikit lagi Wow Terima kasih Itu yang baru Itu yang baru Angga Sampai di bel Sampai di bel Ini Sampai di bel Sampai di bel Luar biasa Saya pikir sudah jadi juara baru Ternyata belum Sampai di bel Angga Hampir saja Luar biasa Tadi Luar biasa Ronde pertama Masing-masing Ada momennya Ada Ada momennya Ada Disini lihat Satu take down Ini take downnya Ankle pick Di bawah Di salas dengan knees BOOM Tampaknya itu Belum mengetukup Telak Dan disini Satu double leg take down Dilakukan oleh JK Luar biasa Dikembalikan Second south Second south Dan yang luar biasa itu JK sudah tahu Seperti itu Dia dengan percaya dia Tetap saja Oke Saya gak takut Mau jabah di bawah Hayok Moon ini yang jadi Menurut saya Satu Karakter dari JK Dia tidak takut Mungkin ini yang membuat Lawannya jadi takut Dan Ini ronde kedua Kita lihat apa JK itu sudah pernah Kita lihat Stamina dari JK Itu sudah terbukti Sampai 3 ronde dia Bisa gak Bisa gak turun Temponya Betul Angga juga Angga Kita juga Langsung dilakukan Dan disini Single leg Coba dilakukan Tampaknya itu Bisa berikan lagi ke bawah Luar biasa sekali Angga berhasil melakukan Single leg take down Dan Kembali mencoba Melakukan passing guard Apakah Angga bisa Melakukan kontrol Tampaknya sekarang Masih berdeput Posisi half guard Sepertinya dia Angga kali ini Lebih memilih Untuk tetap di half guard Run guard Sedikit demi sedikit Di sini belum banyak yang Bisa kita lihat Oh tampaknya Amerikana Mencoba Amerikana Tapi di Kembali masih lepas Dan Angga terus Memberikan penekanan Satu underhook Tadi dilakukan oleh JK Untuk Sudah dapat underhook Duanya Mau dikembalikan Hampir Hampir Kembali pada posisi guard Kali ini Tadi 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 Lakukan sweep Dan Di pass Kembali dilakukan oleh Angga Kembali pada posisi side control Hati-hati dengan Ambar Hati-hati dengan Ambar Dikembali Dikontrol lagi ke bawah Oleh Angga Luar biasa Ground control Hati-hati staple Staple Yang dilakukan oleh Angga Tangannya masih Sudah terkunci itu Hati-hati side choke Juga Masih belum Masih belum Tapi tangannya harus Dikeluarkan Sudah dikeluarkan Yang tangan sebelah kirinya Tadi Yang terperangkap Kembali Amerikana Kita lihat apa Masih dilakukan Masih Masih tau Elbows Elbows terus Seperti Masih terus Luar biasa Serangan Masih bisa memberikan peluang Kembali Elbows dan ini harus Hati-hati dengan tangannya Oh Giletin Giletin Oh sudah dalam sepertinya Agak pernah tembun Apakah Satu tanya cukikan Coba dilakukan Sudah cukikan Kita lihat apakah Ini masih Masih berdiri Masih berdiri Memang luar biasa JK Sudah dalam Tapi masih Angga masih Bawa ke bawah Nihis lagi Dilihat Angga Dengan giletin Choke Standing giletin Kembali sekarang Sudah ke belakang Ini Posisi JK Sudah semakin Berbahaya Hukulan terus Dihujani oleh Angga Dan sepertinya JK masih belum bisa Keluar dari posisi Bawah Masih 2 menit Tersisa Masih banyak Waktu tersisa Baru kali ini Kita lihat JK lebih banyak Bertahan Bertahan ya Bungian Coba kawan Double cover Di posisi bawah Serangan Ground and pound Terus oleh Angga Angga terus Mengganggu Terus dari posisi Side Dari side control Atau dari half guard Dari half guard Betul Tapi dia sepertinya Lebih Tidak mengejar finish ya Dia masuk dari sini Ganggu Diganggu Sedikit sedikit Dia tahu Ini adalah pertarungan 5 ronde Mungkin tidak perlu Dfinish di ronde kedua Betul Ini juga Kita lihat ya Ini 5 ronde Betul sekali nih Apakah Sejauh ini kedua fighter Bisa bertahan Sampai ke ronde kelima Kita lihat disini Disini masih Masih terbilang Awal ronde Dan Angga lebih banyak Melakukan striking Serangan-serangan ini Apakah nanti akan Bertengaruh pada Staminanya Kalau kita bisa menyaksikan Sesudah ronde ketiga Betul Dan karena Kita juga Masih ada satu Ini lihat Harus Kalau JK Memberikan terus Memberikan perlawanan Dia juga JK masih terus Memberikan perlawanan Tapi Sepertinya sudah semakin Terpojok Terpojok ya Subkick Oh Setu striking Baik tadi 10 detik terakhir 10 detik terakhir Dan kemudian dia dua kali ini bermainnya bijak Dia bermain sabar Tidak langsung mengejar finish Tidak langsung Dump semuanya Buang semuanya Pada saat Satu saat Tapi juga Dia sedikit Dia tahu Dia pertarungan lima ronde Dia alakman damage Banyak damage Tapi Saya baru pertama kali Milihat JK seperti ini Iya JK sedikit perlahan Tampaknya Kita lihat apakah Sudah bisa bertahan Dan Mendapatkan Second win Second win Bisa juga Ingat Namanya Tapi Harus ingat juga Kita Memang dia Memang JK itu Namanya tendangan Tendangannya itu Bisa diandalkan Iya Dengan kencang Bisa mengakhiri perlawanan Tapi kita juga harus ingat juga Kalau sudah lelah Dengan Dengan semua damage Yang diterima Itu Power dan precisionnya Juga akan kurang Presisi dan tenaganya Dan kita masuk Ronde Ketiga Kita lihat apakah JK bisa membalikan Keadaan Ataukah Ataukah Angga Akan Terus Mendominasi Satu low kick Dilakukan oleh JK Tampaknya disini Angga akan terus Menekan Dia akan Memanfaatkan pitch Untuk melakukan Take down Kembali Ini dia Menggunakan Cache Clinch Kembali Angga melakukan Double leg Take down Kembali switch Ke single leg Dan kita lihat Apakah Switch ke single Kembali double leg Jadi kombinasi Kita lihat Tampaknya ada Under hook Atau Angga dari JK Berada di bawah Take down Take down Kembali Kita lihat Apakah JK Bisa bertahan Dan mencoba Untuk keluar Dari posisi Masih Masih coba Pas di guard Tapi terlihat JK Sudah mulai 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 Mulutnya Sudah bernafas Dari mulut Kembali Saya Jika terus Nah Di stay call Nah ini dia posisi Yang sangat berbahaya Untuk JK Tangannya tidak bisa Melindungi Kepalanya lagi Keduanya Amerikana Oh Hampir saja Satu teknik Kuncian bau Coba dilakukan oleh Angga Tapi tampaknya lepas Atau Amerikana ya Tadi lebih sebut Amerikana Jadi kuncian bau Yang tangannya itu Ke atas Kalau ke bawah itu Kimura Kimura Betul Kembali Side control Side control Dia Seperti dia mencoba Staple tadi Dia Angga itu Mencoba naik Ini dia Sudah diperahu Tidak berhasil Sudah tahu Dia seperti JK Ini 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 Miss Kembali Miss Miss Kembali Itu cukup telak Ebunya itu juga Telak itu Berbahaya Tadi Berkali ke North South North and South Itu juga Sepertinya Beralih Kujian Ini Mengambil Back Apakah Tapi Posisinya Masih Berada Posisinya Angga Tidak Berniat Untuk Mengambil Back Mengambil Back Tidak Mengambil Back Jadi Saya Pikir Dia akan Mengambil Back Submission Enggak Tapi Sepertinya Memang Game Plannya Lebih Ke Tetap Di atas Ground and Pound Abis Teruk Abis Kalau Saya baca Ini Sepertinya Oh Mau ada Kuncian Amerika Kimura Coba dilakukan oleh JK Dari bawah Ini Masih Bisa Tapi Disembunyikan Tangannya Angga Dari JK Tutup Sudah Berputar Angga Sudah Berputar Dan Bisa keluar Dari Kucuk Percuma Omo Plata Masih Juga Angga Masih Mendominasi Dari atas Masih Mengontrol Dan ingat Tangan kanannya Tuh Hati Tangan kanannya Sudah Terperangkap Dari Lepas Awas Dan Lihat Angga Masih Pelan Sedikit Temis Sedikit Maju Kedepan Masih 20 detik Masih Masih Dan Ini Dia Dibawa Kembali JK Berhasil Membalikan Pasis ini Tapi Belum Selesai Ini Masih Belum Belum Belutut Dan Ini Yang kita Lihat Ini Justru Angga Yang Kembali Lagi Masuk Side Control Dan Ronde Ketiga Sudah Berakhir Permain Luar Biasa Pedua Petarung Petarung Menunjukkan Fighting Spirit Pokoknya Fighting Spirit Yang Luar Biasa Luar Biasa Dan Kita Ini Pertama Kalinya JK Harus Melewati Ronde Ketiga Kedua 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 Fighter Ini Pertama Kali Masuk Kedua Ronde Ronde Keempat Tapi Memang Baru Pertama Kali Kita Lihat Namanya JK Bisa Didominasi Seperti Ini Ada Kekalahan Pertamanya Dia Justru Mendominasi Kemudian Kecolongan Dapat Kimura Satu Nah Ini Refleynya Boom Di Take Down Di Banting Dan Ground Control Dan Ini Staple Yang Sempat Tadi Dilakukannya Betul Tangan Kanannya Itu Di Serangan Lutut Kepala Kepala Yang Diperbolehkan Di Rule Set One 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 Boleh Satu Ambar Yang Luar Biasa Itu Saya Sudah Habis Dan Kita Sudah Masuk Ronde Keempat Championship Round Oke Oke Sepertinya Ada Salah Nasi Boleh Fahit Dan Ini Dia Ronde Keempat Jika Jika harus Terus Menekan Kali ini Kali ini Jika yang Memberikan Penekanan Dan Membawa Angga Terus Dia Tau Jika Dia Tau Angga Bisa Mendapatkan Dominasi Elbow Yang Biasa Dari Jika Baik Sekali Timing Oh Satu Kembali Satu Take Down Coba Dilakukan Oleh Angga Kembali Kembali Kali ini Bisa Tadi Jika Tadi Sepertinya Korner Jika Jangan Sampai Punggungnya Ada Di Belakang Cage Karena Dia Bisa Menggunakan Cage Untuk Angga Bisa Menggunakan Cage Untuk Take Down Dan Disitulah Angga Bisa Banyak Kontrol Tapi Sepertinya Strategi Tidak Berhasil Dia Maju Kalau Majunya Terlalu Banyak Juga Ada Kesempatan Untuk Take Down Kembali Sekarang Pada Posisi Half Guard Kita Lihat Angga Berhasil Berhasil Atas Luar Biasa Stamina Dari Kedua Petarung Dan Kita Lihat Masih Juga Strategi Dari Seorang Jika Tepuk Dari Posisinya Apakah Dia Berta Pada Posisi Bawah Sudah Mulai Sedikit Slow Down Sudah Sedikit Ada Sedikit Ace Sudah Mulai Turun Turun Kembali Sekarang Kita Lihat Serangan Masih Banyak Pukulan Terus Dilancarkan Dilem Dilancarkan Oleh Angga Ini Posisi Bawah Ini Bum Dedy Ini Sebetulnya Tidak Tidak Hanya Sekedar Sebetulnya Terasa Ada Tekanan Posisi Brazil Jiu Jitsu Yang Baik Wrestling Ground Game Yang Bagus Itu Bukan Hanya Seseorang Terasa Lebih Berat Daripada Berat Sesungguh Betul 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 Dan Ini Sepertinya JK Masih Terus Membuka Jarak Dia Terus Membuka Jarak Yang Dia 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 Mencoba Berdiri Untuk Sekarang Betul Kenangga Sudah Dicoba Mengontrol Tubuh Bagian bawahnya Dan Untuk Membawa Ia Kembali Satu Membuat Posisi JK Kembali Rata Di mata Satu Butterfly Elevator Sweep Coba Dilakukan Oleh JK Tapi Ada Cagenya Terhalang Cagenya Saya Kembali JK Berlutut Dan Luar Biasa Berhasil Berlutut Dan Apakah Kembali JK Bisa Membalikan Posisi Sekarang Kita Lihat Double Leg Dari JK Tapi Pro Oh Sudah Angga Sudah Kebelakang Kali Ini Sertinya Dia akan Mencoba Untuk Tidak Mencoba Dia Terus Bawakan Ground And Pound Masih Terus Di Kontrol Dari Belakang Dan Ground And Pound Masih Kembali Barang Saif Cim San Yang Telak Tadi Masih Masih Ada Elbow Kembali Nion Deli Masih Terus Menhindar Ini Kalau saya Lihat Memang Tidak Ada Niat Oh Nies Lagi Nies Kembali Hati-hati Dengan cage Grabbing Oh Tidak Ada Take down Kembali Berhasil Dilakukan Oleh Angga Kita Lihat Mount Position Apakah Jika Angga Oke Kembali Sudah Masuk Mount Position Posisi Sangat Berbahaya Nah Ini Dia Sepertinya Baru Ronde keempat Ini Back Mount Apakah Dua Hidnya Sudah Masuk Kita Lihat Apakah Angga Coba Satu Minit Tersisa Rene Kecuk Tampak Sampai Sudah Tampak Ini Akan Masuk Bung Tampak Masuk Sudah 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 Kita Punya Juara Baru Angga Sudah Mendengatikan Dominasi Dari JK Selagi Dan Dia Menjadi Juara One Pride Yang Baru Di Tahun 2020 Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Pertarungan Yang Benar Benar Hebat Angga Adalah Juara Baru Kita Benar Benar Tidak Diduga Benar Benar Luar Biasa Permainan Yang Luar Biasa Ada Ground Game Ada Stand Up Ada Gula Ada Juga Ada Juga Submission Benar Benar Permainan Yang Lengkap Tapi Kalau Saya Lihat Angga Ini Sudah Perkembangan Kali Ini Dia Perkembangannya Jauh Lebih Jauh Lebih Banyak Jauh Lebih Banyak Permainannya Juga Lebih Berkembang Ya Sejak Permainan Permainan Jauh Lebih Berkembang Dan Seperti Pada Dia Juga Tampak Lebih Siap Daripada Sebelumnya Sepertinya Dia Manggil Johan Kojo Johan Mulia Yang Tidak Yang Sepertinya Tidak Hadir Pada Malam Ini Ini Benar Benar Title Fight Luar Biasa Dan Kita Akan Dan Ini Dia Finish Yang Kita Tunggu Tunggu Sudah Masuk Ini Posisi Backman Yang Dilakukannya Pada Ada Ada Yang Dilakukannya Sudah Masuk Sepertinya Dia Masih Mencoba Keluar Tapi Dan That's Di Yang Tempat Ketua Umum Komik Bapak Anindra Ardiansyah Bakri Untuk Bergabung Bersama Komik Dalam Cage Untuk Penyerahan Sabuk Juara Kepada Pemenang Baiklah Wasid Musade Berhentikan pertandingan di ronda keempat Menit keempat nanti ke-24 Dengan kemenangan tap out Kemudian teknik Wernika Soek Dan new One Pride MMA Indonesia Lightweight Champion Angga Targetman Kita beri ketemu kita Sekali lagi untuk juara baru kita Indonesia punya juara baru Di Lightweight Baik Angga Pernah pilihnya sangat luar biasa Empat ronde sangat menghibur Dan sampai akhirnya Samuk jualan ini jadi milik Angga Komentar Anda Angga Saya mengucapkan puji dan syukur Pada Tuhan Yesus Pada keluarga Pada semua Pak Adri Pak Max Pak Buruk Dan semua Koperasi Semua yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu Saya berterima kasih banyak sekali Terima kasih Baik luar biasa Baik luar biasa sekali Pak Ardi mungkin ada yang bisa disampaikan tentang penampilan dari Angga tadi Penampilannya sangat luar biasa Saya berterima kasih kepada dua fighter Yang telah memberikan pertunjukan yang luar biasa Tetapi Tetap Yang terbaik melakukan juara Setiap orang ada masanya Setiap masa ada orangnya Dan kali ini adalah masanya Angga Selamat datang ke era baru Angga Baiklah kita beri kata bukti Sekarang ini untuk Our new champion Nicholas Lightweight One Friday baby Angga Terima kasih